Siapa yang tak kenal sushi, makanan tradisional Jepang yang populer di seluruh dunia. Sushi biasanya berisi nasi yang disajikan bersama lauk berupa makanan laut, daging, serta sayuran mentah atau sudah dimasak. Saat ini sushi banyak digemari masyarakat Indonesia. Beragam macam toko baik kaki 5 sampai bintang 5, biasa menjajakan makanan Jepang dan menyediakan menu tersebut. Selain harganya yang terjangkau, sushi juga dinilai dapat mengenyangkan perut dengan mudah karena mengandung nasi. Namun, tahukah kamu ada fakta unik mengenai sushi? Dikutip dari Backpacking Man, berikut 6 fakta sushi yang mungkin belum kamu ketahui. Gempa Bumi Jepang tahun 1923 mengubah sushi. Pada awalnya sushi merupakan makanan atau jajanan pinggir jalan biasa. Namun, setelah Gempa Bumi Jepang 1923, sushi mulai disajikan di restoran seperti saat ini. Sushi berubah menjadi makanan restoran karena harga sewa pertokoan menjadi lebih murah sehingga pedagang sushi dapat menyewa tempat dan menjual sushi di toko, restoran. Sushi berasal dari Asia Tenggara. Meski sushi dikenal sebagai makanan yang berasal dari Jepang, tetapi dipercaya narezusi, salah satu jenis sushi, berawal dari Asia Tenggara. Makanan tersebut dinilai berasal dari wilayah Sungai Mekong yang mengalir hingga ke China lalu ke Jepang. Tahun 1970 menjadi tahun lonjakan permintaan sushi. Pada 1970, terjadi perkembangan teknologi di Jepang. Kemajuan teknologi membuat pendingin dan sistem mengirim ikan yang segar berkembang, meningkatkan permintaan sushi. Toko yang menjual sushi mulai bermunculan hampir di seluruh Jepang. Selain itu, jaringan distributor juga membantu sushi berkembang ke seluruh dunia. Los Angeles adalah negara bagian AS yang pertama mengenal sushi. Los Angeles menjadi negara bagian AS pertama yang memperkenalkan sushi kebudaya makanan Amerika Serikat. Penghargaan diberikan kepada lelaki bernama Norito Shikanai dan mitra bisnisnya yang membuka restoran sushi di Little Tokyo pada tahun 1966. Hal ini diyakini sebagai tempat pertama yang diketahui menawarkan sushi nigiri tradisional kepada orang Amerika. Pasta hijau yang sering kita lihat bukan wasabi. Saat menyantap sushi pasti akan terdapat pasta hijau di pinggir piring. Namun, siapa sangka kalau itu bukan wasabi asli. Pasta hijau itu merupakan lobak, tepung jagung, tepung master, dan pewarna hijau yang dibuat sedemikian rupa sehingga memiliki rasa yang mirip dengan wasabi asli. Wasabi asli harganya sangat mahal dan hanya disajikan pada restoran sushi kelas atas. Dahulu wasabi juga digunakan sebagai pembunuh parasit pada ikan. Adanya perkembangan teknologi membuat wasabi dapat disajikan dan diperbolehkan untuk dimakan. Awalnya sushi tidak menggunakan nasi. Awalnya nasi hanya digunakan untuk memfermentasi ikan. Hal ini membantu dalam mencapai rasa umami dan ketika fermentasi selesai. Setelah fermentasi selesai nasi dibuang dan hanya ikan yang dikonsumsi. Itulah beberapa fakta menarik tentang sushi. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe untuk membantu channel ini berkembang.